Al-Fatihah 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 Qal له Musa, inna kalagawiyun mubiin Qalahu Musa, inna kalagawiyun mubiin Qal maan arad an yabotish biladzih huwa aduun lahuma qal Qal ya Musa, aturidu an takotu? Qal ya Musa, aturidu an takotu, aturidu an takotu, aturidu an takotu, aturidu an takotu. Qal ya Musa, aturidu an takotu, aturidu an takotu, aturidu an takotu, aturidu an takotu. Qal maan arad an yabotish al-rawa dalai al-rawa dalai al, aturidu an takotu. selamat menikmati 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 musuhnya dia musuhnya menikmati yang menjadi musuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudahan kedua perempuan selamat menikmati musuhnya selamat menikmati selamat menikmati malam selamat menikmati 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 rou sauce on kalau perhatiin kisah Nabi Musa di Al-Quran itu agak acak memang. Misalnya kisah pertama tentang Nabi Musa di Al-Quran itu surat apa? Al-Baqarah. Karena di Al-Baqarah itu kan langsung masuk cerita Bani Israel ya. Setelah cerita tentang Nabi Adam, langsung Musa dengan Bani Israelnya. Justru di Al-Baqarah itu kisah Bani Israel, kisah Musa lebih ke episode keberapa? Udah bukan di awal-awal itu. Episode ketika Musa udah keluar dari Mesir. Justru cerita di Al-Baqarah itu ketika Musa sudah keluar dari Mesir. Kalau yang di awal-awal justru di Al-Qasos. Al-Qasos yang awalnya Musa kecil. Musa baru lahir dihancurkan ke Sungai Nil. Kemudian nanti episode keduanya yang tadi kita baca Musa remaja. Dengan kasus salah satu klimaksnya di episode itu adalah Musa apa? Klimaksnya Musa menikah. Itu klimaksnya. Dan itu penting ya. Jadi di episode kedua itu klimaksnya Musa menikah. Kalau episode pertama klimaksnya Musa dihanyutkan ke Sungai Nil. Kalau yang kedua klimaksnya Musa menikah. Nanti ketiga ada di surat Toha. Ketika Musa udah nikah dan pengen balik ke Mesir ya. Terus di tengah jalan dapat wahyu untuk berdakwah kepada Firaun. Allah tunjukin beberapa bukti kekuasaan Allah. Klimaksnya adalah ketemu Firaun. Nanti balik lagi ke Al-Qasos dan Toha sama tuh mengisahkan episode tentang ketika Musa mendakwahi Firaun. Lalu nanti sampai puncaknya adalah belah laut. Nah episode berikutnya Musa setelah belah laut setelah Mesir yaitu di Palestina yang ada di surat Al-Baqarah. Dan episode berikutnya nanti ada di surat Al-Kahfi. Musa ketika udah kayak selesai semua era-era da'wah dia sekarang mulai mencari seseorang yang laki-laki soleh pengen belajar sesuatu yang baru lagi dari orang itu yaitu Musa dengan adegan Khidirnya. Puncaknya ditinggalkan oleh Nabi Khidir. Jadi adegan-adegan bersama Nabi Khidir. Jadi cerita Nabi Musa itu di Al-Quran sangat banyak. Bisa dibilang Nabi yang di Al-Quran dikisahkan paling banyak selain Rasulullah adalah Musa alaihissalam. Kalau Nabi Muhammad wajar karena Al-Quran diturunkan kepada beliau. Tapi kalau Musa beliau punya taurat. Tapi kenapa di Al-Quran kisahnya panjang banget saking banyak sekali adegan-adegan yang luar biasa dari kisah Nabi Musa dan inspiring banget buat kita baca. kalau Yusuf panjang tapi satu surat doang. Kalau Ibrahim banyak surat tapi gak sepanjang Musa. Kalau Musa itu panjang banget. Kalau Zakaria misalnya ada di dua atau tiga surat gak terlalu panjang juga lah. Mariam oke tapi Musa lebih panjang dari mereka semuanya. Dan ini malam ini kita akan coba bedah kisah Nabi Musa alaihissalam di episode sebutlah episode kedua masa Nabi Musa usia remaja. Disebutkan oleh Allah SWT di ayat berapa tadi teh? 14. Ketika Musa sudah berusia asyuddah usia cukup. Berapa usia cukup? Kata sebagian ulama usia cukup itu adalah usia cukup menikah. Usia cukup disini adalah usia cukup menikah. perlu kita cari tahu berapa? Ada ikhtilaf jadi aman ya. Ada sebagian ulama mengatakan usia cukup disini adalah 20 tahunan. Sudah belum? Oh iya berarti sudah asyuddah sudah cukup cukup tuh. Jadi ketika Musa sudah berusia cukup sebagian ulama mengatakan 20an tahun. Sebagian yang lain mengatakan 30an tahun. Kenapa? Karena usia 30 tahun sampai 40 tahun itu adalah usia ideal seorang laki-laki. Usia ketika bertemu dua kebaikan pada dirinya. Pertama secara fisik dia sudah sempurna. Kedua secara akal dia sudah bijaksana. Kalau di atas 40 tahun mulai nih fisiknya berkurang sedikit demi sedikit tapi gak langsung terhasil. 40 tahun terus tiba-tiba jadi lemah gak juga sih. Pelan-pelan nih berkurang. Tapi idealnya bertahan antara 30 sampai 40 tahun. Setelah 40 tahun fisiknya mulai berkurang sedikit demi sedikit akalnya tetap sempurna. Di bawah 30 tahun fisiknya sempurna akalnya belum sempurna. yang paling sempurna itu usia antara 30 sampai 40 tahun. Dan itulah usia Nabi Ayyub ketika Allah sembuhkan. Nabi Ayyub sakit sekitar usia 80 tahun. Lalu ketika Allah sembuhkan mandi dengan air di bawah kaki beliau tiba-tiba beliau jadi muda lagi. Mudanya beliau kata sebagian besar ulama tafsir adalah di usia antara 30 sampai 40 tahun. Karena itulah usia paling ideal. Dan itu juga yang menjadi patokan usia penduduk surga. Penduduk surga itu kata Allah usianya sebaya. Arti sebaya rata-rata antara 30 sampai 40 tahun. Dan itulah usia penduduk surga. Jadi kalau belum usia 30 tahun belum sempurna syaratnya nih. Di atas 40 tahun udah agak-agak gimana gitu. Jadi usia yang ideal itu antara 30 sampai 40 tahun. Walaupun itu gak berlaku kepada semua orang. Ada orang yang usia 20 tahun tapi dia melakukan karya-karya yang bahkan orang 40 tahun belum melakukannya. Seperti Muhammad Al-Fatih. Atau kalau para ambia itu seperti Nabi Yusuf Nabi Yahya Nabi Isa Nabi yang keren yang masih muda-muda tapi udah dapat ilmu. Nabi Yahya itu bukan usia remaja malah. Yahya khudil kitab habikuwa wa atainahul hukmah sobiya. Kami berikan kepada Yahya itu hukmah. Hukmah ini adalah ilmu yang banyak ketika dia masih berusia sobiya. Masih anak-anak seusia akbar. Seusia akbar udah jadi Nabi. Udah duduk depan terus kita dengerin. Seusia akbar. Isa juga kayak gitu. Kalau Isa malah dikasih kemampuan berbicara usia masih dalam gendongan ibunya. Cuman ngomongnya cuma sekali doang. Setelah itu udah gak bisa ngomong lagi kecuali secara normal. Artinya gak berlaku kepada setiap orang. Ada juga misalnya kayak sahabat usia belasan tahun udah memimpin pasukan yang prajuritnya itu sahabat senior. Siapa sahabat ini? Usama bin bukan Laden ya. Usama bin Zaid. Siapa Usama bin Zaid? Anaknya Zaid. Zaid itu siapa? Anak angkatnya Rasul. Walaupun kemudian gak boleh mengatasnamakan Zaid bin Muhammad. Anak angkatnya Nabi. Adegan yang terkenal dari Zaid apa? Pernah menikah dengan Zainab. Lalu bercerai Zainab dinikahi oleh Rasul. Jadi cerita pernikahan Zainab ini agak lumayan dramatis juga antara Zaid dan Rasulullah. Agak lumayan ceritanya luar biasa. Jadi anaknya namanya Usama. Usama usia SMP kalau di kita sekitar 14 tahun usia SMP sudah memimpin sebuah pasukan perang dia sudah jadi panglima militer anggota pasukannya prajuritnya siapa? Umar bin Khattab coba. Kelas-kelasnya sahabat awalun yang dijamin masuk surga yang Rasulullah bermusyawarah dengan mereka siapa panglimanya? Usama bin Zaid. Itu usianya belum asyuddah tapi secara mentalnya keilmuannya kebijaksanaannya bahkan mungkin fisiknya sudah sempurna. artinya angka di dalam Al-Quran dan Hadis jangan dijadikan sebagai patokan persis sehingga nanti kita mempermasalahkan angka misalnya 55 kilo permasalahkan enggak gitu sih. 55 kilo itu adalah gambaran ideal orang tergantung dengan berat tubuh ada yang berat tubuh tinggi tubuhnya kalau tinggi tertentu 55 jadi enggak ideal mungkin idealnya adalah 60 dengan tinggi tertentu mungkin idealnya adalah 30 anak kecil misalnya gitu jadi kalau 55 berarti obesitas buat anak anak kecil misalnya kan artinya angka 55 disitu itu angka moral of the story nya adalah jaga penampilan jaga tubuh kita dan itu bukan soal berapa kilonya tapi soal menariknya di depan suami begitu juga tentang cerita seribu seribu bulan khairum min al fisyah lebih baik daripada seribu bulan seribu bulan disini artinya bukan dihitung seribu bagi 12 berarti 80an tahun sekian enggak kayak gitu bahasa Arab bahasa Arab kaedahnya ketika nyebut angka bisa bermakna persis angka itu juga bisa bermakna kiasan artinya banyak jadi seribu bulan artinya lebih daripada seumur hidup seumur hidup kita karena usia kita kan rata-rata antara 60 sampai 80 tahun berarti lebih baik daripada seribu bulan artinya lebih baik daripada kita beribadah seumur hidup kita itu maksud dari istilah-istilah angka di Al-Quran di hadis dalam budaya bahasa Arab jadi kita tahu dulu culture dari budaya itu kayak Nabi mengatakan misalnya lebih baik daripada beribadah di Masjid Nabawi 60 tahun jangan dihitung 60 tahun persis sekian bulan sekian hari bukan artinya seumur hidup kita tinggal di Masjid Nabawi itu masih kalah pahalanya dengan kalau kita berdakwah di jalan Allah SWT artinya pahala dakwah itu luar biasa satu jam saja berdakwah lebih utama daripada beritikaf di Masjid Nabawi di Raudho selama 60 tahun satu jam saja berdakwah kenapa karena satu jam berdakwah itu ketika yang dengarnya sekian ribu orang lalu mereka hijrah sadar beramal soleh maka semua pahala amal soleh mereka itu ditransfer untuk orang yang mendakwahi mereka satu orang tergantung kalau yang berdakwah itu cuma sendiri berarti cuma dapat satu orang tapi kalau dakwahnya adalah sebuah jamaah organisasi berarti semua dapat yang sama sebutlah misalnya kayak di Bandung kalau saya pribadi ada pemuda hijrah apakah pemuda hijrah itu hanya usah hanan enggak pemuda hijrah itu ada buni dengan teman-teman di dalam ada yang MC-nya ada operatornya ada admin untuk sosial medianya ada bagian kreatifnya ada segala macam IO-nya semua yang terlibat dalam dakwah pemuda hijrah lalu orang kemudian mendengar dakwah pemuda hijrah itu sekian juta orang mereka semuanya mendapatkan pahala yang sama persis bukan dibagi rata tidak dibagi rata dibagi dikasih sama masing-masing misalnya sejuta orang jadi berzikir sebutlah misalnya zikirnya subhanallah wabihamdi subhanallah al-azim gitu kan zikirnya siapa yang membaca satu kali zikir ini subhanallah wabihamdi subhanallah al-azim maka Allah beratkan timbangannya nanti di akhirat gitu kan ya Allah beratkan timbangannya di akhirat terus Allah ngelike banget karena itu kalimat yang Allah paling ngelike diantara sekian banyak caption caption yang pasti di like sama Allah itu subhanallah wabihamdi subhanallah al-azim saya sampaikan nih lewat sebuah crowd event didengar oleh teman-teman yang hadir didengar oleh teman-teman lewat viewer streamingnya kemudian ditayangin di Youtube dilihat oleh para viewer yang di Youtube sekian juta sebetulnya satu juta orang yang mendengar nasihat ini dan ini sederhana untuk diamalkan lalu satu juta orang ini mengamalkan subhanallah wabihamdi subhanallah al-azim sekali aja seumur hidup gak usah sering sekali aja satu juta orang berarti setiap panitia yang terlibat dalam dakwah ini masing-masing mendapatkan sejuta kali subhanallah wabihamdi subhanallah bukan sejuta bagi sekian panitia bukan masing-masing satu panitia dapat sejuta kayak gitu cara matematika pahala di sisi Allah makanya wajar kalau Nabi mengatakan satu jam berdakwah atau berjihad lebih utama daripada 60 tahun beribadah dua-duanya aman solih tapi kalau dibandingkan jauh ahli ibadah udah zikir habis-habisan keren tapi kalau ada orang yang berdakwah langsung kesalib itulah kenapa dakwah itu harus jadi salah satu hobi kita ustaz saya kan bukan penceramah gak apa-apa karena dakwah itu bukan cuma ceramah dakwah itu programming buat saya dakwah itu social engineering mengarahkan masyarakat kepada yang lebih baik itulah dakwah bisa dengan cara ceramah bisa dengan programming bisa dengan konsep bisa dengan fasilitas bisa dengan apapun yang kita miliki teman-teman punya potensi apa sekedar network saya kenal dengan orang yang bisa support dakwah ustaz misalnya kayak nyediain tempat gitu untuk acara tablik akbar saya kenal orangnya akhirnya dia kayak yang memediasi jadi tablik akbar disitu dia dapat pahala sebanyak orang yang datang ke tempat itu dia gak bayar apapun gak sumbangin apapun gak donasi apapun cuma network doang yang lain misalnya bentuknya repost di sosial media dia nge-repost alhamdulillah ini bagus ini boosternya di-repost sama dia maka sebanyak orang yang mendengar nasihat itu lewat reposan dia dia dapat pahala sebanyak itu kalau ini kemudian gara-gara di-repost akhirnya ada efek viral karena dia repost di-repost di-repost kan repost itu jadi gak ketahan ya bisa banyak banget kan gak kebendung gitu maka semua yang repost itu dia dapat pahala tanpa dia sadari amal jariah ngalir terus-menerus kepada dia pasif income banget dan itu baru freedom apa bukan freedom finansial ya freedom spiritual kenapa freedom dia gak beramal tapi pahalanya ngalir kan gitu kan ya salah satu tujuan yang paling puncak dari orang mencari uang itu buat supaya dia bisa jalan bisa main bisa traveling bisa ngapa-ngapain tapi uangnya ngalir terus kan itu berarti udah freedom ya udah berhasil udah kayak bebas gitu udah merdeka harusnya spiritual juga kayak gitu kita sehari-hari orang lihat ah dia mah biasa aja amalnya jangan menjudge kita gak tau amal orang lain Allah yang lebih tau ada orang yang dijudge kayaknya seolah-olah dia tuh orang biasa aja amalnya gak terlalu keren jidatnya gak hitam apa misalnya oke kita respect dengan orang yang jidat hitam itu menunjukkan dia rajin sujud tapi maaf saya tutupin takut riak gak ada juga takut malu jadi kayak oke lah saya pasti selalu respect sama orang yang cadaran saya respect sama orang yang pake sorban saya respect sama orang yang pake jubah yang diatas mata kaki orang yang janggotnya panjang segala macem respect banget tapi jangan sampai kita menjadikan itu sebagai standar baku seolah-olah kalau gak kayak gitu berarti udah gak masuk surga karena bisa jadi orang gak terkenal sama sekali tapi dia kerjaannya ngapain repos-reposin apa ceramah aja ceramah Ustaz Abdul Soma di repos ceramah saya di repos Ustaz Felik Ustaz Umar Mita siapapun Ustaz Aridayat di repos-repos-repos dia kayak beramal soal itu lewat itu atau dia bikin apa kayak apps gitu atau apalah untuk ngebantu dakwah para Ustaz pokoknya dia pengen dakwah ini berkembang saya Ustaz gak bisa ceramah tapi saya bisa membuat ceramah Ustaz itu viral biar beri saya kesempatan akhirnya dia bikin akhirnya banyak sekali pahala dari yang dia dapetin ini namanya dakwah balik lagi kepada pembicaraan tadi angka dalam bahasa Arab tidak selalu persis maknanya angka kayak gitu tapi juga bermakna banyak bermakna lebih dan seterusnya dan seterusnya nah Musa ketika usianya sekitar 20 atau 30 tahun tapi saya lebih contoh dengan pendapat ulama yang mengatakan 20 tahun karena nanti dia masih ada masa melamar seorang cewek dan bekerja selama 10 tahun jadi usia 30 tahun kemudian Musa menikah maka Allah berikan kepada dia hukman wa ilma hukman wa ilma apa bedanya hikmah dengan ilmu kalau ilmu itu adalah kalau dalam bahasa ayat ini ilmu itu adalah wawasan pemahaman ilmu pengetahuan kalau hukman kebijaksanaan orang yang Allah berikan nubuah biasanya diberikan hukman wa ilma sama kayak Nabi Yahya kami berikan dia kebijaksanaan jadi usia 20 tahun Nabi Musa itu udah bijaksana dan puncak dari kebijaksanaan apa puncak dari kebijaksanaan kata Nabi Rasul Hikmah Mahafatullah puncaknya bijaksana itu adalah takut kepada Allah puncaknya jadi orang gak disebut bijaksana kalau dia gak takut kepada Allah kalau gitu usia kita jadi kayak budak emang namanya juga hamba hamba itu kan bahasa lain budak kan dan sifat dasar dari seorang hamba itu takut kepada tuannya dan kalau dia udah takut kepada tuannya dengan rasa takut itulah dia menjaga diri dari berbuat dosa mengecewakan membuat tuannya marah dan itulah puncak dari kebijaksanaan sehingga kata Allah innama yakshallah min aibadihil ulama sesungguhnya yang takut kepada Allah diantara hambanya adalah orang yang berilmu jadi bisa dibilang ciri orang yang berilmu takut kepada Allah bukan banyak wawasan bukan banyak teori bukan panjang narasinya bukan bagus dalam penulisan captionnya tapi dia takut kepada Allah ketika dia mau bikin dosa takut kepada Allah ketika dia mau menyakitin orang lain takut kepada Allah ketika dia mau bohong takut kepada Allah ketika dia mau curang takut kepada Allah bisa jadi dia wawasannya gak terlalu banyak tapi ilmunya sampai kepada puncak hikmah tanya sama diri kita masing-masing apakah yang kita pelajari setiap Rabu malam atau di taklim-taklim yang lain udah bikin kita takut sama Allah belum atau itu sekedar kayak wawasan doang gitu oh iya gue udah tau oh iya baru tau oh iya lucu juga ya oh iya seru ya oh iya ini mungkin mungkin baru sekedar wawasan dan entertain kita pengen nyari ilmu yang bikin kita takut sama Allah Allah anugerahkan dalam diri kita sebagiannya adalah uji ujian halua jazu'a manua ajula da'ifa ini kan sifat-sifat manusia yang harus diberesin terus ngeberesinnya pakai apa tanya sama diri kita masing-masing apakah yang kita pelajari setiap Rabu malam atau di taklim-taklim yang lain udah bikin kita takut sama Allah belum atau itu sekedar kayak wawasan doang gitu oh iya gue udah tau oh iya baru tau oh iya lucu juga ya oh iya seru ya oh iya ini mungkin baru sekedar wawasan dan entertain kita pengen nyari ilmu yang bikin kita takut sama Allah dan rata-rata orang-orang yang hebat dalam cerita Al-Quran semuanya takut sama Allah salah satunya Yusuf alaihissalam Yusuf itu salah satu bentuk adegan dia takut sama Allah ketika dia digoda oleh seorang cewek ceweknya itu cantik banget terkenal bahkan jadi simbol kecantikan perempuan Mesir bukan Cleopatra tapi istri Al-Aziz karena ini versi Al-Quran cantik banget saking cantiknya sampai Yusuf juga tertarik kepada dia karena Yusuf kan terlalu keren ya orang kalau terlalu keren kan punya standarnya juga agak tinggi kan dia gak mau yang biasa-biasa aja gitu dia pengennya yang kayak gimana walaupun itu tetap relatif kan relatif menurut kita kayak biasa menurut dia udah tinggi menurut kita kok carinya yang warnanya agak gelap sih dia justru senangnya yang gelap-gelap kayak misalnya bule kan senangnya cowok Indonesia karena dianggap kayak etnik gitu kayak seh gitu ya agak-agak dia agak kurang senang gitu yang terlalu charming terlalu bright dia gak terlalu suka dia senangnya yang agak-agak ini untuk menghibur diri saya gitu dia senangnya agak-agak gelap gitu walaupun saya pakai kamera ini jadi agak-agak happy sih setiap foto kok jadi cerah ya ya artinya teman-teman bahwa Yusuf punya standar yang tinggi kalau dia sampai tertarik dengan perempuan itu berarti itu perempuan cantik banget ceweknya suka sama dia dia juga suka sama cewek itu kayak gitu ayatnya ham ham itu ada rasa gairah Yusuf itu normal suka sama cewek jadi bukan ah gue malas sama dia kenapa soalnya dia cewek nah ini bahaya nih justru Yusuf itu sukanya sama jadi normal banget cowok yang normal terus gimana kok bisa kejaga gara-gara Allah perlihatkan sebuah tanda-tanda ada banyak tafsir tentang kalimat tanda-tanda ini yang intinya adalah yang saya ingin sampaikan adalah Yusuf takut kepada Allah gara-gara takut kepada Allah ketahan kebanyakan gak sih rasa takutnya Yusuf berarti lebih besar daripada hawa nafsunya karena udah ditutup rapat pintu kamarnya terus si ceweknya itu udah siap menyerahkan dirinya kepada Yusuf udah ngegodain Yusuf narik lah gitu dan ceweknya itu kayak selebgram gitu followersnya itu seluruh Mesir semua cowok itu berandai-andai sampai mimpi-mimpi bisa gak dia cerai sama suaminya nikah sama gue terus di stalking udah cerai belum udah cerai belum kayak gitu-gitu kan kayak didoain supaya mereka rumah tangganya berantakan Yusuf gak ngapa-ngapain udah digoda sama ceweknya kita kadang-kadang untuk gak ngebuka udah ngeklik sebuah postingan yang gak sengaja muncul gitu kayak gimana gitu aduh kenapa tangan saya kayak aduh pengen banget di klik gitu kan jadi kayak gak kayak geregetan gitu kayak gatel tangannya itu aja kita udah kalah dengan hawa nafsu berarti rasa takut kita kepada Allah jauh lebih kecil daripada hawa nafsu kita terhadap hal yang sepele ini ujiannya sepele banget loh cuman ngeklik doang kan sepele berarti kalau itu aja berarti kalau itu aja kita kalah berarti emang rasa takut kita kepada Allah itu hampir dibilang kayak gak ada sedangkan Yusuf alaihissalam beliau udah ada di dalam ruangan ketutup ceweknya cantik banget di atas rata-rata semua tipe cewek yang ideal tuh ada pada diri dia tuh udah ideal banget lah pokoknya dan Yusuf juga normal hamma biha dan suka sama cewek itu tertarik sama cewek itu juga ingin mengekspresikan hasratnya kepada cewek itu tapi tiba-tiba Allah ingatkan bahwa Allah gak suka dengan perbuatan ini lalu Yusuf langsung lari ditarik dari belakang lari sekencang mungkin ditarik lagi bukan aku udah lari ya kamu tarik ini bukan salah aku ya udah lah balik gak gitu sih modus banget kan ya Ustadz saya sih udah menghindar tapi dia aja yang terlalu semangat kayak agresif gitu Ustadz saya kan gak bisa mengecewakan orang lain daripada saya zolim itu modus jadi bener-bener ditarik jadi bukti bahwa Yusuf serius lari itu sampai sobek dan baju Yusuf itu dari apa bahan apa ya kayak karung yang apa tuh yang terbuat dari kayak beneng goni ya tau goni kan kain goni tau ya nih yang tebal gitu kan itu sampai sobek kebayang gak gimana nariknya wah jaduh gak bisa dibayangin pokoknya sobek aja akhirnya Yusuf kalau sudah sobek ada di depan pintu dibukain pintunya di depannya udah ada si suaminya si cewek itu adegan itu saya selalu skip gak kebayang gitu gimana perasaan suaminya dan suaminya ini orangnya bijaksana banget masih nanya gak langsung gebukin padahal dia punya banyak pengawal dia kan seorang penguasa kan bisa aja Yusuf langsung digebukin rame-rame langsung dihilangkan dari peredaran gak dia mah nanya dulu nih ada apa kenapa kalian kayak gini berdua di dalam kamar si ceweknya kan ketakutan langsung bilang ini nih cowok ini nih godain saya nih dia tutup pintunya dan dia ingin menyakiti saya kamu mau melepaskan orang yang kayak gini sama istri kamu terus datang seorang yang lain yang bijaksana dia mengatakan Tuhan jangan dulu menyimpulkan coba lihat baju siapa yang sobek kalau baju Yusuf yang sobek di depan berarti Yusuf memaksa cewek ini untuk melakukan perbuatan dosa sehingga cewek ini merontar-rontar sobek di depan tapi kalau Yusuf bajunya sobek di belakang berarti Yusuf ingin lari tapi cewek ini yang narik coba lihat ternyata di belakang cewek ini udah gak bisa menghindar tapi karena ini berita bisa menghebohkan jagat online bisa viral dimana-mana dan ini membahayakan stabilitas politik negara akhirnya emang kayak gitu pertimbangan kata ulama tafsir akhirnya tetap raja ini menghukum Yusuf disini ada ada semacam apa ya kebohongan publik nih kenapa? karena kalau sampai berita keluar itu adalah ceweknya yang bersalah maka akan mempermalukan keluarga raja banget sehingga tetap Yusuf yang dihukum propaganda lah ya Yusuf dihukum walaupun dia gak salah dan rajanya udah respect sama Yusuf nanti sehingga ketika ada masalah nanya juga ke Yusuf intinya apa teman-teman? rasa takut Yusuf kepada Allah itu luar biasa sampai ke tingkat kayak gitu masih bisa nahan kalau gak ada perasaan apa-apa nahan ya itu gak ada ujiannya jadi ketika kita normal Ustadz normal kan Ustadz tertarik sama lawan jenis ya Yusuf juga normal Ustadz manusiawi kan saya marah ya tapi Nabi Musa juga manusiawi Nabi Musa juga bisa marah Ustadz normal kan kalau kita sakit hati ya Nabi Ayub juga bisa sakit hati ketika beliau ditinggalkan gara-gara beliau sakit normal kan Ustadz kalau kita misalnya kayak nyerah aja udah capek ya Nabi Yunus juga pernah kayak gitu dan ditegur oleh Allah jadi hal-hal yang normal manusiawi ini bukan berarti kita boleh melakukannya yang normal dan manusiawi pada diri kita sebagiannya adalah ujian bukan boleh melakukan ini kan anugerah dari Allah Tuhan yang menciptakan saya gini saya gak pernah minta Tuhan menciptakan saya dari awal sejak saya kecil saya udah gak tertarik dengan lawan jenis sukanya hanya sesama jenis ini kan Allah yang kasih gak bisa karena kenapa sebagian besar dari yang Allah anugerahkan dalam diri kita sebagiannya adalah uji ini kan sifat-sifat manusia yang harus diberesin terus ngeberesinnya pakai apa manusia kalau cuman ngikutin hawa nafsunya atau sisi kemanusiaannya khusar rugi terus cara untuk mengobatinya apa maksudnya tiga disitu satu belajar iman kepada Allah jadi kalau kita ngerasa bahwa emang ini kayak bawaan saya dari lahir emang ini penyakit saya emang ini manusiawi tapi saya tahu ini salah ini ujian dari Allah untuk saya dan saya pengen hidup saya jihad melawan ini aja deh orang lain mungkin amalnya tahajud orang lain mungkin amalnya sholat duha orang lain mungkin amalnya sedekah kalau saya amalnya lawan hawa nafsu dan bukan karena Nabi mengatakan melawan hawa nafsu itu jihad yang besar hawa nafsunya apa macam-macam hawa nafsu terhadap lawan jenis hawa nafsu terhadap sesama jenis sama hawa nafsunya lawan jenis nafsu sesama jenis juga nafsu cuma agak-agak sedikit gimana gitu tapi sama-sama hawa hawa nafsu terhadap sama-sama hawa nafsu terhadap rasa yang gairah gairah itu bahasa Arab gairah gairah dalam diri kita nah inilah jihad kita cara melawannya gimana Ustaz illalladzina amanu belajar iman belajar yakin sama Allah belajar lebih dekat sama Allah belajar lebih mengenal Allah satu kedua wa amilus salihat sibukkan diri kita dengan hal-hal yang positif ke masjid ta'lim apa belajar ngafal Quran belajar ini belajar itu yang positif positif lah membantu orang lain yang buat kita tersibukan dengan hal-hal yang produktif bermanfaat positif gitu atau bahkan mungkin semangat untuk mencari apa bikin usaha bisnis apa yang penting positif produktif dua ketiga watawa sobil hak watawa sobi so apa maksud dari kalimat ini lingkungan maksud dari watawa sobil hak karena kalimatnya saling berarti lingku lingkungan cari lingkungan yang bisa jaga kita yang bisa menasihati kita yang bisa mengingatkan kita ketika kita salah cari lingkungan itu jangan cari lingkungan yang justru membiarkan kita bahkan menyemangati kita dalam berbuat dosa bahkan mendorong kita bahkan menjerumuskan kita jangan itu lingkungannya karena itu gak akan bisa selamat dari khuser dari kerugian watawa sobil hak watawa sobil sob artinya cari lingkungan yang bisa membuat kita lebih termotivasi dalam kebaikan-kebaikan seseorang tergantung siapa temannya itu berlaku dalam spiritual berlaku dalam bisnis seorang motivator bisnis mengatakan kalau anda ingin menjadi orang sukses coba perhatikan lima orang yang paling dekat dengan anda sukses belum kalau lima orang yang paling dekat dengan anda bukan orang sukses berarti anda gak akan bisa sukses terus perhatikan berapa pendapatan mereka dalam sebulan kali lima bagi lima rata-rata maka segitulah pendapatan anda itu kata seorang motivator bisnis artinya tetap dalam motivasi bisnis aja teman itu sangat mempengaruhi diri kita kesuksesan kita kalau kita pengen sukses di kampus berteman dengan lima orang yang sukses di kampus pengen sukses dalam pernikahan berteman dengan orang yang lima nikah muda insyaallah nikah muda kalau lima-limanya sama-sama Jovisa ya wajar lah kita sampai sekarang masih eh teman lo siapa itu yang lagi ngahulang di pojok itu kenapa habis diputusin oh ya yang kedua gak bisa move on yang ketiga stalkingin mantan yang keempat jadi lima temannya semuanya belum bisa move on dari masa lalu gitu dan nasibnya sama diputusin 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 saya kami adalah da'i bukan hakim jadi saya tidak menjawab pertanyaan itu dari sisi fatwa Ustaz Abdul Somad sudah menjawabnya dari sisi fatwa tentang masalah LGBT dan segala macam itu bagiannya Ustaz Abdul Somad Allahu alam beliau lebih pengerti ilmu daripada saya saya da'i maka saya mengasih solusi solusinya apa tadi belajar iman belajar amal soleh cari lingkungan karena kenapa kita sangat terpengaruh oleh lingkungan jadi Nabi Yusuf juga normal sangat normal istrinya Nabi Lut normal kalau gak normal gak nikah sama Nabi Lut kan normal kan berarti istrinya Nabi Nabi Lut bukan istrinya cewek mana gitu enggak kan ya jadi dia nikah dengan laki-laki berarti normal dong istrinya Nabi Lut terus masalahnya apa dia kayak mendukung orang yang punya ujian saya gak nyebut dengan bahasa lain saya lebih suka menyebutnya dengan ujian karena semua kita diuji ada yang diuji dengan sifat kikir Ustaz saya tuh insyaallah kalau tahajud rajin kalau duha Alhamdulillah tapi kalau sedekah kenapa ya agak-agak berhitung gitu Ustaz kayak susah banget mau ngetik angkanya gitu Ustaz kalau bisa nol semua nolnya sih banyak tapi gak ada angka satunya kan sama aja ya nol semua kayak susah banget mau ngasih ada orang kayak gitu teman-teman ada yang kebalikan Ustaz saya tuh emang kalau insyaallah kalau sedekah saya jor-joran gitu tapi kalau disuruh puasa sunnah kayak berat banget Ustaz boleh gak Ustaz puasa Ramadan saya pakai kodo aja saya pakai video aja gak apa-apa Viki video nya berapa Ustaz sekian genggam beras saya kasih satu ton deh gak bisa jadi ada orang yang diuji dengan sifat kikir ada yang diuji dengan sifat males ada yang diuji dengan sifat apa baperan suka cemburu yang berlebihan suka curiga yang berlebihan dengan pasangannya eh kita setiap hari harus live Sherlock ya lo kemana aja gitu kan ketahuan gitu kan kayak super duper gitu kan terlalu posesif misalnya itu kan ujian ya ujian kalau laki-laki mungkin diuji dengan temperamen itu kan masalah dia yang dia harus coba beresin Ustaz saya itu orangnya suka memberi saya orangnya Alhamdulillah tahajud saya itu Alhamdulillah tilawah tapi di jalan gak bisa nahan diri untuk marah kelakson panjang terus buka kaca marah-marah keluar terus langsung nyugat orang di jalan terus dilabrakin kalau perlu dipecahin kacanya dan segala macem lah kayak gitu-gitu saya juga pernah kayak gitu soalnya konyol udah gitu saya tobat nasuha deh kenapa? melototin orang pas dibuka Ustaz eh gak jadi tergi aja udah melototin gak jadi gitu kan malu banget ya jadi akhirnya tobat gak mau lagi kayak gitu sesekali sih artinya artinya teman-teman itu kan ujian masing-masing orang termasuk ada orang yang ujiannya apa gak bisa jaga mata gak bisa jaga mata susah banget gitu yang lain dia bisa zikir astagfirullah astagfirullah subhanallah subhanallah jadi dia tuh lidahnya tuh gampang berzikir tapi matanya tuh susah nunduk gitu ngeliatnya ke atas aja kalau di TSB kalau di dalam mall ke bawah aja di lantai dua jadi kayak ujian dia adalah mata ada ujian orang yang listen gak bisa nahan diri dari membicarakan orang lain kalau ada teman pasti eh lo tau gak mulai tuh eh lo mau denger gosip yang terbaru gak ini update banget mulai lagi jadi ujian dia disini ada ujian disini disini di perut ada juga yang di kalau bahasa nabi itu di antara perut dengan lutut ujiannya adalah hawa nafsunya semua orang dikasih ujian oleh Allah untuk dia survive dengan ujian itu dan mungkin itulah jalan dia ke surga termasuk orang yang tadi ujiannya suka kepada sesama jenis itu ujian dia saya gak mau menjad dengan istilah penyakit atau apa itu bagian ustadz yang lain buat saya itu ujian buat teman-teman yang punya masalah ini coba kita beresin bukan dia doang yang punya ujian kita juga punya cuman beda kalau ujian yang lain misalnya kayak ujiannya tuh susah untuk ngelupain kesalahan orang ujiannya tuh susah untuk ngobatin sakit hati ujiannya itu kayak susah khusyuk dalam sholat asal udah sholat asal udah takbir banyak ide Allahu Akbar oh iya bener tuh jadi asal udah takbir dapat banyak ide jadi kayak kalau dia udah mentok ah buat sholat ah pura-pura bisa pasal itu dapat ide pas pura-pura gak keluar ide oh harus beneran ternyata wudhu beneran Allahu Akbar tuh kan dapat ide beneran ya jadi kayak ujian banget buat dia sholat khusyuk itu semua orang diuji oleh Allah kan Allah menguji kita untuk melihat keseriusan kita dalam mendekati dia gitu makanya teman-teman yang punya ujian yang tadi saya sebutin yuk belajar iman belajar iman itu apa Ustadz belajar iman itu bukan belajar wawasan belajar ngerasain iman disini nih cinta sama Allah takut sama Allah apalagi kalau udah sampai ketakut yaudah udah punya benteng tuh sehingga ketika Umar bin Abdul Aziz pertama kali jadi khalifah lalu dia kayak speech gitu apa sambutan presiden baru gitu kan ketika dia speech kalimat pertama yang keluar dari Umar bin Abdul Aziz apa ini akha funnar saya takut kepada neraka itu kalimat pertamanya Umar bin Abdul Aziz ketika menjabat sebagai presiden takut kepada neraka itulah yang membuat dia gak bisa tidur malam hari kecuali mau mencari tahu apa masalah rakyatnya itu yang membuat dia akhirnya mengeluarkan semua hartanya untuk kebutuhan rakyatnya sampai gelang-gelang istrinya diambil dia bilang kepada istrinya yang aku atau gelang maksudnya gimana kalau kamu pilih aku maka berikan gelang itu untuk rakyat kalau kamu pilih gelang maka aku tinggalkan kamu secara baik-baik kita jalan sendiri-sendiri kayak gitu Umar bin Abdul Aziz jangan langsung diperatekin ya karena Umar bin Abdul Aziz ngomong kayak gitu setelah mendidik istrinya sekian tahun dan istrinya juga bukan perempuan biasa Umul Ayyal perempuan ini namanya Fatimah itu juga anak raja orang hebat banget soleha banget makanya Umar bin Abdul Aziz tahu lah level istrinya sehingga dia bilang yang gelang atau aku setelah dijelaskan oleh Umar bin Abdul Aziz apa kata jawabat istrinya wahai Umar bin Abdul Aziz yang bukan cuman gelang dunia dan seisinya kalau kamu minta aku berikan selama Allah rida kepadaku itulah istri yang soleha berdoa lah semoga kita diberikan makmum seperti istri Umar bin Abdul Aziz tapi kitanya harus jadi Umar bin Abdul Aziz jangan yang gelang atau aku buat apa mau beli motor baru gak benar ya mau beli apa misalnya kayak kebutuhan kayak hawa nafsu kita doang jangan artinya itulah mereka karena takut kepada Allah ketahan dari berbuat dosa Umar bin Khattab juga kayak gitu karena takut kepada Allah hanya gara-gara salah ngomong ke seorang nenek-nenek yang beragama Nasrani itu kepikiran gak bisa tidur malam ada nenek-nenek datang ke Umar bin Khattab bilang ya Amir al-Mu'minin udah jadi Amir al-Mu'minin presiden ya Amir al-Mu'minin saya ini nenek-nenek yang punya banyak utang nenek-nenek punya banyak utang gak sanggup bayar boleh gak saya minta tolong dari bayi tulmal supaya saya bisa bayar utang buat apa utangnya nenek kok banyak banget nenek kolektor barang-barang antik bukan saya itu utang karena gak punya keluarga yang menafkahi saya sehingga saya berhutang 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 udah numpuk sekarang angkanya sih gak gede cuman buat seorang nenek-nenek yang gak punya pekerjaan besar akhirnya Umar mengambil dari bayi tulmal dibayarin hutangnya gak sengaja Umar ngeliat nenek-nenek ini pake kalung salib Umar baru tau ternyata dia Nasrani bukan muslim akhirnya Umar nanya gini nek nenek udah ngeliat kan Islam kayak gimana ya gimana menurut nenek Islam agama yang luar biasa kamu adalah seorang pemimpin yang adil saya respect banget dengan agama kamu nek kenapa nenek gak masuk Islam ngomong gitu ya saya udah tua udah gak sanggup mikir yang kayak gitu-gitu terlalu berat buat saya buat dia tuh ideologi tuh berat perdebatan mana yang benar-bena yang salah berat yaudah oh yaudah pulang aja Umar sampai di rumah Umar kepikiran astagfirullah ya Allah apakah saya memaksa nenek itu masuk Islam gara-gara adegan tadi gimana nih kalau gitu memaksa berarti saya udah melanggar ayat la ikro hafid din tidak boleh memaksa dalam urusan agama astagfirullah ya Allah maafin saya maafin saya saya gak ada maksud lama dia kepikiran malam gak bisa tidur buholak balik gak bisa tidur sampai ditanya sama istrinya Umar Atika ya Umar kenapa kamu gak bisa tidur ya Allah ampuni saya ampuni saya dia gak mau ngomong sama istrinya semalaman kenapa takut sama Allah besok dia datang kepada seorang sahabat yang paling bijaksana Ali bin Abi Talib Ali tuh paling bijaksana luar biasa ilmunya ya Abel Hasan panggilannya Ali gimana nih gimana memang ceritanya diceritain wahai Umar kamu bermaksud memaksa tidak kalau gitu innamal amalubin niyat beneran beneran Alhamdulillah gitu coba kemana sekarang iman ini diantara kaum muslimin dimana nilai-nilai ini diantara kaum muslimin kenapa nilai ini sekarang adanya di Jepang kenapa nilai ini adanya di Korea kenapa nilai ini adanya di Eropa di New Zealand padahal adegan sederhana kan dan gak ada paksaan juga karena udah dikasih bantuannya baru ngomong masuk Islam dong nek gitu cuman dia takut ini terjebak dalam pemaksaan sehingga semalaman gak bisa tidur dosa bahkan bisa gak kesalahan kayak gitu aja bikin uman gak bisa tidur kebayang gak kesalahan yang lebih gede dari itu sampai ada seorang ibu-ibu yang masak batu tuh ngerebus batu karena anaknya kelaperan terus uman lewat ibu kenapa ibu ngerebus batu karena saya gak punya makanan terus mau ngerebus apa lagi terus ngapain direbus batunya kan gak akan mateng-mateng juga ini hanya untuk membuat anak saya berpikir bahwa saya lagi masak makanan dia gak akan nangis lagi sampai dia tertidur kasian banget nasibnya anaknya sampai harus berpikir umat lagi masak apa ini nih lagi masak nih ntar ya tunggu ya ini udah mendidih nih oh iya ditunggu sampai tidur lalu dia bilang saya akan tuntut umar di hadapan Allah nanti di akhirat langsung gemetar umar umar itu pasti lebih tangguh daripada Habib kan yang kalau ngekek McGregor kalau umar cuma giniin doang paling kenapa setan aja takut sama umar kalau ini kan baru McGregor yang takut sama Habib nih ini setan takut sama umar umar lewat setan eh kita ngambil jalan itu aja males ada umar lewat situ setan dan setan itu kan banyak yang tangguh-tangguh juga kan kayak setan petarung setan apalah banyak tapi gak berani sama umar tapi orang setangguh umar ketika perempuan ini mengatakan saya tuntut umar di hadapan Allah dia gak tau kalau itu umar saya tuntut umar di hadapan Allah nanti di akhirat umar langsung datang ibu kenapa ibu pengen tuntut umar karena dia yang memimpin kami tapi dia membiarkan kami terlantar dan kelaparan umar langsung gemetar nangis langsung dia lari menuju ke Baitul Mal dia cari gandum dia pikul sendiri gandum itu seorang diri pembantunya pengen memikul gandum itu dia mengatakan apakah kalian sanggup memikul dosa saya nanti di hari kiamat pembantunya juga orang-orang soleh yang beriman gak akan berani yaudah sendiri aja karena kalau udah bawa-bawa dosa kan gak ada yang berani ini hidup bersama orang-orang soleh itu kayak gini teman-teman jadi satu negara satu masa semuanya soleh jadi semua yang kita dengar itu adalah tentang Allah, Rasul Allah, Rasul akhirat, surga, neraka jadi kayak indah gitu hidupnya akhirnya umar memikul sendiri langsung bukan cuma mikul taruh bu, udah ya udah gak ada lagi urusan dengan umar ya enggak langsung ibu ganti batunya buang aja masukin terus diaduk sama umar sampai jadi roti disuapin kepada anak kecil yang tadi udah kelaparan banget sampai udah beres baru umar pergi setelah umar pergi pembantunya mengatakan bu, ibu tau gak siapa orang tadi siapa dia lah amir umar bin Khattab ibu itu tersenyum dan mengatakan ya Allah saya cabut tuntutan kepada umar bin Khattab di akhirat gak jadi dituntut lalu pembantu ini memberitahu kepada umar umar udah dicabut tuntutannya Alhamdulillah sujud syukur umar ini modal takut makanya nabi mengatakan Rasul Hikmah Mahafatullah puncaknya ilmu itu puncaknya hikmah itu adalah takut kepada Allah kan kita pernah dengar cerita dua orang yang jual beli tanah dulu gara-gara sama-sama takut kepada Allah yang satu jual tanah yang satu beli udah selesai jual beli tanah transaksi udah beres yang beli tanah itu tanah kebun gitu nyangkul-nyangkul eh nemu emas di dalam tanah kebun yang baru dia beli langsung dia cari saudaranya yang tadi jualin tanah ke dia eh bro gitu saya dapat emas dari kebun kamu oh Alhamdulillah itu kalau gitu enggak justru inalillah coba inalillah kenapa ini kan harta kamu jadi saya enggak mau ngambil ini ini saya balikin ke kamu enggak-enggak ini bukan harta saya kan saya udah jual tanahnya tapi kan kamu jual tanah bukan jual emas kalau jual emas saya juga enggak akan sanggup beli tapi kan dengan apa yang ada di dalamnya tapi transaksinya enggak ada kalimat itu enggak ada kalau ada emas nanti akan jadi hak saya enggak kan pokoknya itu udah saya jual lah hak kamu enggak saya enggak berani pada dituntut di akhiran enggak mau-enggak mau akhirnya dorong-dorongan emas kalau zaman kita tarik-tarikan emas kalau itu dorong-dorongan emas ini punya kamu enggak punya kamu eh dibilangin punya kamu eh punya kamu enggak bertengkar gara-gara enggak mau dapetin emas kebayang enggak tuh solehnya kalau sekarang bertengkar karena pengen dapetin emas akhirnya terus gimana nih pokoknya saya enggak terima kenapa enggak terima masa emas ini milik saya harusnya kan milik kamu aneh ini pertengkaran paling aneh dialognya saya juga enggak terima enak aja kamu mengklaim itu milik saya kan harusnya milik kamu jadi saling mengklaim dia enggak punya emas ini aneh banget nih modalnya apa mahafatullah takut kepada Allah akhirnya datang ke hakim hakimnya juga bingung hakimnya juga bingung kenapa bingung takut kepada Allah karena ketika dia salah memberi keputusan dia akan dituntut di hadapan Allah nanti sebetulnya gaji dia lebih kecil daripada tuntutan nanti di akhirat buat dia bingung gimana ini ya Allah beri saya petunjuk beri saya petunjuk gini aja deh kamu punya anak punya laki perempuan laki kamu punya anak laki perempuan perempuan oh yaudah kalau laki-laki gak bisa laki perempuan oke ya nikahin anak kalian kasih emas ini sebagai mahar gimana bro ya terserah anaknya juga sih yaudah kita tanya ke anaknya pas tanya ke anaknya ya aku sih terserah ayah udah beres akhirnya menikahlah putra dan putri dari dua orang ini yang bersengketa dan masjid ini menjadikan modal pernikahan mereka masya Allah makhafatullah kemana sekarang iman ini diantara kaum muslimin dimana nilai-nilai ini diantara kaum muslimin kenapa nilai ini sekarang adanya di Jepang kenapa nilai ini adanya di Korea kenapa nilai ini adanya di Eropa di New Zealand kenapa bukan di Saudi Arabia di Mesir di Timur Tengah di Indonesia yang negara dengan mayoritas kaum muslimin kemana semua teks-teks mulia yang luar biasa dalam Islam karena kita hanya menjadikannya wawasan bukan iman ilmu tidak menjadi kebaikan kalau hanya sekedar wawasan di sini dia baru menjadi sesuatu ketika dia berasa di hati lalu kita jadikan itu sebagai perilaku kita sehari-hari makanya teman-teman ini baru satu ayat ya ayat 14 aduh belum sempat bahasa yang lain gak apa-apa deh arti hukmah wa ilmah kayak gitu itulah gambar tentang Musa jadi kebayang sekarang gimana solehnya Musa gimana apa taatnya Musa karena Allah sendiri mengatakan dia dapat hikmah itu gambaran hikmah dalam sisi moral dalam sisi spiritual itu hikmah artinya sehingga ketika kita tahu arti hikmah sekarang kita kebayang gimana solehnya Musa kalau kita anggap hikmah itu sekedar wawasan kita gak kebayang solehnya Musa itu kayak gimana soleh banget hal yang paling detail aja soleh di zaman Ibnu Mubarok ada seorang laki-laki minjem kalau gak salah Ibnu Mubarok kalau gak salah beliau meminjam pulpen pena gitu pena dulu kan dari kayu ya bukan pena yang bertinta penanya doang gak ada tintanya minjem pena dari kayu tertentu gitu kayu yang sebetulnya murah banget di Irak apa di Basra apa di Kufah gitu saya lupa juga nama ulama nanti dicek lagi di beberapa kajian nah beliau minjem terus karena kayak terburu-buru gitu kebawa penanya kebawa sampai ke Hijaz Hijaz itu di daerah Arab Saudi baru pas buka-buka bagasinya buka-buka tasnya ini kan pena yang saya pinjam beberapa hari yang lalu akhirnya dia balik lagi ke Irak hanya demi mengantarkan pena itu kenapa ketika ditanya oleh pemilik pena jawabannya apa siapa yang berbuat dosa walaupun sekecil zarrah apalagi ini lebih gede daripada zarrah maka nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat takut kepada Allah makanya orang-orang yang berilmu itu takutnya kepada Allah itu luar biasa belum lagi nanti bentuk ketakutan mereka kepada Allah itu kalau baca Quran nangis mereka tersungkur mereka bersujud mereka menangis ketika dibacakan ayat Allah tersungkur artinya apa gak kuat berdiri itu artinya tersungkur kayak Umar bin Khattab baru berapa ayat dibaca surat Al-Qiyamah lututnya sudah gemetar sudah gak kuat menopang lagi tubuhnya sehingga tersungkur jatuh Umar jatuh bukan karena kekuatan musuh tapi jatuh karena kekuatan iman musuh gak ada yang bisa menjatuhkan Umar musuh gak ada yang bisa membuat Umar terduduk musuh tidak ada yang bisa membuat Umar terbaring tersungkur gak ada musuh yang bisa membuat Umar tersungkur kecuali iman yang membuat dia tersungkur dengan sendirinya kenapa iman Umar bentuknya khauf kepada Allah takut kepada Allah sehingga ketika baca akhirnya ini tersungkur Khalid bin Walid siapa yang gak kenal dengan nama besar ini Khalid bin Walid sampai mengatakan Nabi bilang apa hampir tidak ada perempuan yang bisa melahirkan anak seperti Khalid hampir tidak ada perempuan yang bisa melahirkan anak seperti Khalid saking kerennya Khalid jadi susah perempuan bisa ngelahirin anak sekualitas Khalid fisiknya ke apa Fatona Fatona itu briliannya dalam urusan strategi militer dan belum pernah dia duel kalah itu belum pernah dan di tangannya udah belasan pedang patah dalam duel-duel kayak apa kayak gladiator gitu itu Khalid banget dan dia saking hebatnya Khalid kalau teman-teman mau tahu sehebat apa Khalid lihat pasukannya karena pasukan yang hebat gak mau dipimpin oleh pemimpin yang biasa pasukannya itu Musanna Kok-kok Sa'ab bin Abi Wakos Ikrimah banyak nama-nama besar dari pasukannya saya banyak baca nama tokoh-tokoh hebat dalam Islam pasukannya seribu pasukannya satu orang saja bisa mengalahkan seribu musuh Kok-kok satu laki-laki yang sebanding dengan seribu musuh Musanna tidak akan tidak akan kalah satu pasukan yang di dalamnya ada Musanna ini adalah prajuritnya Khalid kebayang gak gimana panglimanya prajuritnya aja kayak gini nah Khalid yang luar biasa dahsyatnya ketika baca surat Al-Mudasir sampai tentang ayat bapaknya yaitu Walid Al-Mughirah bapaknya kan gak masuk Islam dan meninggal dalam Quran Kufur dan sampai Allah menyebutkan neraka untuk Walid di dalam Al-Quran surat Al-Mudasir neraka Sakar Khalid ketika membaca neraka Sakar yang disebutkan untuk ayahnya menangis tiga hari tiga malam kenapa dia menangiskan ayahnya yang masuk neraka saking takutnya dia ya Allah kalau saya gak dapat hidayah hampir saya saja saya mengikuti ayah saya seandainya saya keras kepala mau mengikuti semua nasihat dari ayah saya bagaimana seandainya ayat ini menyebutkan tentang saya ya Allah saking takut dan bahagianya campur aduk dia menangis tiga hari tiga malam karena dia kebayang dia hampir seperti ayahnya karena diantara anak-anaknya Walid Khalid itu kesayangan ayahnya sebagaimana Umar kesayangan juga ayahnya ini tokoh-tokoh yang kesayangan ayah mereka masing-masing karena kesayangan ayahnya dia apet banget sama ayahnya kemana ayahnya pergi dia pergi apa yang ayahnya bicarakan dia bicarakan apa yang ayahnya anggap benar dia anggap benar gak pernah berselisih dengan ayahnya kecuali tentang Islam gak pernah berselisih dengan ayahnya kecuali tentang Islam itu juga setelah ayahnya meninggal baru dia berselisih kebayang kalau ayahnya masih hidup kemudian mereka meninggalnya bareng ayahnya dengan Khalid dalam keadaan kufur itulah yang membuat Khalid campur aduk antara bahagia dengan takut dengan kalimat sakar tadi itu tiga hari menangis nangis tiga hari gak ada hari tanpa menangis kenapa gak diterusin nangisnya karena setelah tiga hari dia dikasih tugas militer udah gak sempat mikirin nangis sekarang mikirin ekspansi dakwah artinya Khalid ini orang-orang yang takut kepada Allah belum lagi nanti nama-nama yang lain ketika mereka membaca ayat membaca hadis atau apa jangankan mereka malaikat aja Jibril menangis di depan Nabi ketemu Nabi matanya bengkak ketemu Nabi matanya merah Nabi nanya Mabik ya Jibril melham Jibril kenapa kamu ada masalah apa kenapa kamu sedih apa kata Jibril ya Rasulullah setiap kali saya mengingat penciptaan neraka saya tidak berhenti saya gak bisa berhenti menangis ini namanya hikmah kebayang gak musahnya gimana kalau Allah mengatakan musah itu sudah dapat hikmah berarti seperti itulah gambaran kesolehan musah di usia masih dua puluhan tahun jadi teman-teman saya sangat yakin sebagian besar Nabi bisa dibilang 95% lebih dari para Nabi itu semuanya anak muda semuanya cerita anak muda bukan cerita orang tua kita mungkin lebih kenal dengan cerita Nabi Ibrahim ketika udah dewasa tapi kita tau kah Nabi Ibrahim ketika dimasukkan ke dalam api itu anak muda ketika beliau menghancurkan berhala itu anak muda ketika kemudian beliau hijrah dari Irak ke Palestina itu anak muda belum lagi kisah nanti Nabi-Nabi yang lain termasuk Ayyub juga anak muda mereka semua adalah Nabi-Nabi muda sehingga ketika kita bicara tentang iman kita bicara tentang hamasah semangat kita bicara tentang ketaatan itu bukan bicara tentang orang tua sebetulnya bicara tentang anak muda karena semua itu adanya pada anak muda maka kalau kita cinta kepada Musa kalau kita ngefans sama Musa belajarlah dari Musa di ayat 14 usia 20 udah punya hikmah dan salah satu diantara hikmah takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala justru di usia itu kalau kita gak takut kepada Allah potensi kita berbuat dosa lebih besar daripada orang tua jadi mungkin malam ini ayat 14 aja dulu ya insya Allah pada kesempatan lain kita kembangkan lagi namanya juga bedah bukan tilawah lagi tapi tadab tadabur jadi gak usah terburu-buru tapi mudah-mudahan kita dapat banyak ilmu hikmah dari apa yang kita bahas terutama dari sosok Nabi Musa salah satu Nabi yang saya ngefans berat sehingga sering saya cerita-cerita selalu cerita Musa kecil Musa dewasa Musa remaja karena emang buat saya sih Musa itu salah satu Nabi yang paling keren diantara para Nabi walaupun semuanya keren-keren mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita dengar semoga Allah SWT mengistikomahkan hati kita di jalannya Allahumma inna nas'alukal huda watuqa wal'afafa wal'gina Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadati terima kasih buat teman-teman semuanya Barakallah bilahi taufiq wa'al hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih